Bergeser ke kiri satu langkah, kita bergeser ke kiri satu langkah. Jangan diperintahkan bergeser ke kiri satu langkah, ada rekan-rekan yang bergeser ke kiri dua langkah, tiga langkah, apalagi bergeser ke kanan satu langkah. Jadi tujuannya apa? Supaya menjadi ikatan. Pergerakan semuanya bisa dikendalikan. Kita samakan persepsi ke lebih dahulu. Kelaksanaan kegiatan tetap seperti kemarinan. Jangan ada yang terpancing terkait masalah situasi. Selagi tidak ada melakukan kegiatan apa-apa, jangan ada terpancing. Selagi hanya dalam ucapan, pembicaraan, teriak-teriak, atau dan lain sebagainya, biarkan saja. Tapi ketika misalnya ada yang melakukan tindak-tindak, maka nanti dari pihak kepolisian, kita akan mengaksanakan kegiatan. Intinya, kita menjaga kegiatan ini supaya aman. Kita menjaga juga orang dalam kegiatan ini supaya aman. Orang maksudnya itu rekan-rekan sekalian sebagai pengamanan, kemudian dari provinsi sebagai pelaksana kegiatan. Yang terpenting buat saya adalah komunikasi, koordinasi tetap. Segala sesuatunya harus dikoordinasikan. Pak, izin kami mau ke sana. Nanti kita pertimbangkan. Itu apakah baik atau tidak. Terus polanya tetap seperti kemarin. Pengukur ada pendampingan, pelaksana kegiatan, pengamanan ada pendampingan, kemudian pelaksana antisipasi di satu tempat juga, disiapkan pasukannya. Nanti kita mulai dari pasar baru. Ya intinya, rekan-rekan sekalian, kalau seandainya memang kita harus jalan dari sini ke pinggir sungai, ya kita jalan semua. Tidak apa-apa. Kita capai sama-sama yang penting, situasi terkendali dan pelaksana kegiatan bisa dilaksanakan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Siap, siap. Terima kasih. Sebelum melakukan kegiatan, kita berdoa bersama sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa mulai.